Ya kembali bersama kami, pemirsa keputusan pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM langsung berdampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya hal ini karena kegiatan dan mobilitas masyarakat termasuk wisatawan saat ini tidak lagi dibatasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di hari pertama kerja di tahun 2023 menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan khususnya, Main Parikraf melaporkan sektor pariwisata selama libur Natal dan Tahun Baru 2023. Dalam laporannya, Main Parikraf menegaskan bahwa kebangkitan sektor pariwisata sudah sangat terlihat dan target kunjungan Wisman terlampaui, yakni sebanyak 5,2 juta wisatawan. Dengan aturan PPKM yang telah dicabut, Sandiaga yakin kunjungan wisatawan di tahun 2023 ini akan meningkat signifikan. Main Parikraf menargetkan penyampaian wisatawan bisa dua kali lipat mencapai 1,4 miliar pergerakan dan wisatawan mancanegara 7,4 juta Wisman. Penghentian aturan PPKM tentu akan memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kondisinya akan semakin meningkatkan minat dan kepercayaan wisatawan. Penghentian tetap kita berlakukan seperti sekarang tanpa adanya tes PCR, tanpa adanya semacam travel warning dan lain sebagainya agar narasi yang kita sampaikan bahwa Indonesia menyambut pusatawan mancanegara dan kehati-hatian itu tentunya bisa dalam bentuk himbawan kepada teman-teman. Di sisi lain terjadi penambahan jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditargatkan mencapai 3 juta pekerja di tahun 2023 ini. Untuk itu, Main Parikraf mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, tetap menggunakan masker di ruangan tertutup dan jauhi kerumunan. Dari Jakarta, Tim Liputan, AIDX Jeno. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.